Hai ini dokumentasi tasnya ditinggal ceritanya tasnya ditinggal jalan-jalan sama papa dan mama ini di jebolnya atasnya nih coba hendaknya muat pasti ini teteh nyempuk amat sih kamu gimana nyangkut maksudnya ya itu dia mengeset Oh jangan naik-naik ke atas meja kenapa Oke kita cek mana tas dokter mana kacanya Oh dokter pukul nangyeknya ya mesak-mesak di sana ini masanya dari bawah itu berarti sungguh lepuh sih ke-sijap lorok melepuh jenis ya caranya melepuh kan nge-sijap lorok melepuh sih kira-sijap laku bisa copot lorok ya memang kaki hati mengenai ngomong apa kaki nih eh walau-alauan umumai wok enggak kayak ayah dewek ya tas ya Yoro pentuk es krim nanti papa anterin Hah ya kamu beli SD nanti nanti kau anterin bingung tanterin karangasem eh 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 ya yoi ini semangat tutup protek enggak usah tuh gelap lah Ayo ambil itu bawa ke bawah nanti cilak pun bisa apa enggak eh babu itu mau kan bawa itu ke bawah apa apa Sita nih eh ayo ngantuk ngantuk kayak kok ajakmu gaibeng dupur langsung suruh turun kenapa tas daging itu mamun juta gini mau suara kepriwet emang lah mam singat eh jadi begini emang abis main apa pada kok kamu sampai lemes begitu gimana mau beli esnya apa sama mama aja yuk miung dari tadi mama kan enggak jetir enggak ada rasa cuman ini dulu dulu doang tembakan yang lalu tembakan tembakan nah tunggu es-tunggu esnya tapi papa enggak usah beliin kalau es ya papa sudah kenyang makan bakso tadi soalnya aduh keceprosan nih enggak sehat aja emang kamu mau bakso kemarin kau mau bakso tas mau waktu ada bentol papa tuh sudah bingung tas beliin kamu tahu dulu waktu kecil memang papa beliin roti mari roti mari udah bosen papa ganti es krim giraan es krim kamu bosen jadi setelah tasnya menghansurkan rumah bersama teman-teman jadi rumahnya di jebrosin kacanya oh ya copot ini pecah ini pecah berarti jebrosin mandan kenceng tiba-tiba ya jadi sakit enggak bilang sakit enggak di pulang lepas yang kisah papan kalau ada bis madang apa orang bis madang bis rampung berarti habis itu baru jatuh gitu itu kan cuman ditempel seingat saya sih saya tempel doang itu kan ada bekas pautanya tuh ya memang ditempel doang seingat saya ada di bagian bawah gitu tuh nyamuk kayak tas baru dibilang itu kamu kamu lihat tuh lihat kan jadi itulah kejadiannya papa dan mama jalan-jalan sebentar cari angin gitu ya berangkat jam satu cari angin apa cari makan tas cari angin itu kamu bisa boleh dibeliin jajan itu di meja dilihat dulu enak orang-orang enak mama kek kalau beli nyarinya yang banyak tas kok kan tau sendiri jadi bukan nyari yang bungkusan kecil-kecil nanti dimakan enak gitu nyarinya yang banyak gitu biar kenyang sampai tujuan sampai balik lagi gak habis itu kalau dinasihatin mecicil katanya jadi laki-laki perhitungan banget wah terus kalau ngantuk kenapa kamu gak tidur kenapa malah kamu mojok di sana di kebun nyarinya yang gimana itu bermakanya yang mending tidur istirahat itu besok kesananya jangan terlalu siang ya tas eh ah karepmu ngaci yang ngonur yang ngonur iya iya di nah belum bikinnya kok kok mesok kalau keluar sampai nanti takin kabin memang sudah nah kan di sekolah sekarang udah ada makan gratis di sekolah begitu sama dong pondok juga sama kan orang sama tas rambut papa bagusan begini apa belah dua tas kalau belah dua kok begini apa yang bagusnya begini ya tas dengan kumis tipis sebelah dan jenggot tipis sebelah menambah kegantengan aku gitu ya tas oke kemarin tasnya menangis sekarang dia kayaknya mau menangis lagi nih gara-gara gak dibeliin es krim tuh dia matanya udah mulai sedih tuh nangis dia nangis beneran nangis 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 mak tasnya nangis beneran mak tuh tasnya nangis tuh dari kucak-kucak mata tuh lebih banget cuman gitu aja nangis tuh kamu suruh keluarin motornya itu motor meongnya dikeluarin meongnya nanti gak cacalan-calan tuh bye-bye 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 ngapain ngapain bye-bye bye-bye bye-bye